Pemilik warung penjual minuman tuak ini menolak diamankan petugas saat akan dibawa ke kantor Satpol PP. Bahkan wanita parubaya ini mengancam petugas akan membakar diri dengan meledakan tabung gas LPJ. Namun petugas Satpol PP dengan sigap mengamankan wanita tersebut. Wanita tersebut merupakan salah seorang dari pemilik warung tuak dan minuman keras yang diamankan petugas gabungan kamis malam. Petugas dari Satpol PP TNI dan Denpom Jambi merazia sejumlah warung remang-remang di kawasan Pal 10 Kota Baru Kota Jambi. Puluhan petugas tersebut langsung menelusuri seluruh isi ruang warung untuk mencari keberadaan minuman keras atau tuak. Hal ini dikarenakan laporan masyarakat yang resah dengan banyaknya pemuda yang mabuk dan diduga juga ada praktek prostitusi terselubung. Dalam razia petugas mengamankan ratusan liter minuman tuak dan beberapa botol minuman keras. Bahkan beberapa liter tuak sudah dicampur dengan minuman bersoda. Kepala Satpol PP Provinsi Jambi, Edi Kusmiran mengatakan bahwa selain mengamankan minuman keras, petugas juga mengamankan sepasang pemuda-pemudi di bawah umur sedang berada di warung remang-remang. Keduanya akan didata dan diperiksa kemudian akan diserahkan kembali kepada orang tua. Razia ini merupakan ketiga kalinya atas dasar keresahan masyarakat bahwa adanya penjual miras di sejumlah wilayah kota dan muaro Jambi. Kalinya kita laksanakan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berdasarkan dengan Satpol PP, Damdamkar, Maro Jambi, dan Satpol PP, Kota Jambi. Yang jelas ini kita semacam memfasilitasi teman-teman yang dari Kabupaten Kota yang berbatasan untuk menciptakan rasa nyaman, tertib di lingkungan masyarakat. Umumnya Provinsi Jambi khususnya untuk kewatiin kota terutama Mora Jambi dan Kota Jambi. Dan juga ini dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya Jambi Tuntas 2021 dalam hal, dalam rangka memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Malam ini seperti yang kita lihat... Terima kasih telah menonton!